Pemerintah Israel berencana mendanai penyerbuan Masjid Al-Aqsa oleh pemukim Yahudi di Yerusalem Timur. Media Israel pada Senin 26 Agustus 2024 melaporkan, Menteri Warisan Israel Amichai Eliyahu memerintahkan alokasi 2 juta nis atau sekitar 522,000 dolar AS untuk proyek tersebut. Eliyahu juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir. Ada pun diketahui Ben Gvir juga telah mendapatkan kecaman dari publik. Pasalnya, ia mengatakan akan membangun sinagoga atau tempat ibadah Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa. Kepada Army Radio, Ben Gvir mengatakan hukum Israel tidak mendiskriminasi hak beragama bagi orang Yahudi dan Muslim di tempat suci tersebut. Terima kasih telah menonton!